Intro Dalam upacara Sertijab tersebut, para perwira menandatangani surat pemerintahan Sertijab yang disaksikan oleh Kapolres Tanjung Pinang, yaitu AKBPU Coklasdin Silalahi. Ada pun nama-nama yang disertijab oleh Polres Tanjung Pinang, yaitu Wakil Kepala Polres Tanjung Pinang dari Kompol Igedeh Ngurajoni Mardika kepada Kompol Sujoko. Kemudian Kabak Sumba Polres Tanjung Pinang dipimpin oleh Kompol Jaswir, dan Kabak Ops Polres Tanjung Pinang dipimpin oleh Kompol Ferry Edul Vandrio Nur, Kaset Reskrim Polres Tanjung Pinang dipimpin oleh AKP Ermoh Dwi Rahmadanto, sebelumnya dipimpin oleh AKP Efendri Ali. Selain itu, Kapolres Tanjung Pinang melantik beberapa Kapolsek, antara lain Kapolsek Tanjung Pinang Timur dipimpin oleh AKP Indrajaya, Kapolsek AKP Pelabuhan Sri Bintan Pura dipimpin oleh Kompol Zukipli, sedangkan Kapolsek Tanjung Pinang Kota dipimpin oleh AKP Reza Anugrah Arief Perdana, sementara Kapolsek Bukit Bestari dipimpin oleh Kompol Marnah. Hari ini kita selesai sertijab para pejabat utama Polres, Pak Kapolres, para kabak dan kasat, serta Kapolsek. Beberapa hal terkait dengan perakanan, tadi saya sudah sampaikan, agar mereka segera menyesuaikan diri, bergerak, dan beraktivitas dengan anggota di tengah-tengah masyarakat, untuk memastikan bahwa kegiatan kita dalam mengusung Polri yang profesional, modern, terpercaya itu segera bisa berjalan. AKPPU Coklas Din Silalahi mengatakan, agar perwiraan disertijab menyesuaikan diri, bergerak, dan beraktivitas dengan anggota, serta masyarakat, untuk mengusung Polri yang profesional, terpercaya, supaya bisa berjalan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.